Baik sekali Terence, Terence Muhirin! Goal! Brio! Berikan semangatmu dan berikan golmu pemirsa! Matthew Spato langsung saja menjawab apa yang saya katakan dan sekarang dia menjauh satu gol dari Davida Silva di Persib Bandung dengan 10 gol dan menjadi top score sementara BRI Liga 1 di Pekan ke-11 di sore hari ini. Kombinasi permainan yang rapi dari para pemain Borneo AFC. Sebelumnya juga mereka melakukan kombinasi permainan. Kali ini kita melihat Fajar memberikan bola kepada Bustos. Bustos dorong bola tersebut kepada Terence Puhiri. Terence Puhiri salah satu pemain yang telah banyak memberikan asis. Kali ini memberikan asis yang keempat dan ada patuh di tiang jauh. Yang kita melihat lepas kawalan dari Farudin. Ini yang kita tunggu-tunggu duel antara dua pemain ini. Dia lepas kawalan Mitur. Itu dia, dia berhasil. Mencetak gol pertama di pertandingan ini. Hanya tinggal menyontek bola. Jonathan Bustos. Kendangan melengkung dari Jonathan Bustos. Oh, gol! Seangka mengikuti dengan jumlah pertandingan pemirsa. Matius Pato yang sepuluhnya mencetak 10 gol. Kali ini di pekan ke-11. Dia pun mencetak gol ke-11. Yang ada tentunya di BRI Liga 1-2-0. Borneo AFC, Madura United. Top score sementara. Matius Pato gol. Ini dia striker yang komplit. Tidak saja bisa mencetak gol dengan kakinya. Tapi juga dengan kepalanya. Umpan yang akurat dari Bustos. Umpan melengkung. Umpan yang menemukan kepala dari Matius Pato. Dan Pano tinggal melakukan placing header. Ke tiang jauh yang kita melihat. Yang dekat. Ya, yang dekat. Ya, berada di tiang jauh. Kemudian sendulang placing. Bisa mencetak gol gawang dari Miswar. Miswar sudah membaca, tapi bola memantul. Pantulan tersebut yang membuat Miswar sulit. Uh, itu dia. Bisa menepis bola. Sekarang bola dikonsi lagi oleh Bustos. Sira namarullah ke tiang jauh. Hayat kembali. Dan luar biasa memirsa. Sukar dipercaya. Itulah kata yang bisa saya berikan kepada pencetak hat-trick. Di malam hari ini atau sore hari ini. Matius Pato. Yang berhasil mencetak gol. Seperti layaknya Selatan. Seperti layaknya Erling Harad. Dan Matius Pato. Hat-trick. Dan 12 gol. Box score sementara. BNI Liga 1. Luar biasa. Sukar dipercaya. Dan fantasis. Apapun namanya itu. Untuk Matius Pato. Tiga gol yang dicetak oleh Pato. Dalam situasi yang sulit sebetulnya. Tapi tiga gol ini juga dia cetak ketika dia mendapatkan ruang di sektor tiang jauh. Gol pertama, gol kedua, dan juga ini gol ketiga. Lagi-lagi. Ada dua pemain yang terlibat. Bustos memberikan bola kepada Sihran. Sihran yang sebelumnya mendapatkan ruang. Tapi gagal mencetak gol. Mengangkat bola kepada Pato. Sambil terbang. Tadi dia melakukan koneksi. Dari umpani dilepaskan Sihran. Mengingatkan kita kepada Gaya Zlatan Ibrahimovic. Pemain yang sekarang bermain di AC Milan. Mencetak gol biasanya seperti itu. Sambil menjatuhkan diri. Sambil salto tadi. Pato mencetak gol ketiganya di pertandingan. Yang menggeser SMA Kassar, Persia Tenggara, dan juga Pali United dan Persia Jakarta. Sambil menjatuhkan click-apa.